Intro Baiklah teman teman semuanya kita akan masuk ke bagian kedua daripada segmen susunan nada pada note angka berikut ini ya teman teman ya tapi seperti sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman teman semuanya sebelum saya menuruskan tentunya teman teman juga akan bersedia untuk like dan subscribe tayangan ini agar channel ini dapat berkembang oleh kena teman teman semuanya dan channel ini tetap bisa memberikan informasi bagi teman teman sekalian untuk menaikkan ataupun menurunkan nada pada note angka seperti sketsa gambar yang ada di layar dan ini adalah angka 1 dia mau naik ke atasnya namun angka 2 juga dia ingin turun ke bawah ya seperti sketsa gambar ini nah menaikkan ataupun menurunkan nada pada note angka ya pada note angka itu ada 3 cara cara yang pertama adalah dengan cara mengganti nada dasar teman teman nah ini adalah sebuah partitur lagu partitur ini sudah dibuat nada dasarnya adalah S sama dengan Do oleh penciptanya ataupun penulis lagunya tapi terkadangkala tidak semua orang kemampuan orang tidak semua bisa mengakomodil ataupun menyanyikan lagu ini sesuai dengan yang tertulis oleh pencipta lagu S sama dengan Do oleh sebab itu kita akan menyesuaikan dengan kemampuan para peserta ya kemampuan kita makanya nada dasar S sama dengan Do ini kita turunkan menjadi C sama dengan Do tonnya kita turunkan ataupun nadanya kita turunkan agar ya agar ini bisa dipelajari agar ini bisa dinyanyikan contohnya seperti ini adalah ini adalah sebuah lagu dengan sebuah susunan ya sebuah susunan angka-angka dari sebuah lagu dengan nada dasar S sama dengan Do ya disini ada Do tinggi ya Do pakai titik kemudian ada angka La angka 6 Fa Sol kemudian ada tanda legato disini nanti kita pelajari di segmen berikutnya nanti kemudian ada lagi angka Sol disini titik 2 lalu ada angka 0 ya ini kita akan turunkan nada S ya nada dasar S sama dengan Do ini kita akan turunkan menjadi nada dasar C sama dengan Do susunan angka ataupun notasi lagu sebelumnya tidak ada perubahan ini tetap menjadi Do pakai titik Do tinggi ini tetap La ya ini tetap Fa ini tetap Sol tetap ada tanda legatonya tetap ada angka Sol disini titiknya tetap 2 dan angka 0 disini ya penjelasannya adalah seperti tayangan pada video berikut ini barisan pertama nada dasar adalah S sama dengan Do ya disini ya S sama dengan Do Do ya ini adalah nada S sama dengan Do maka susunan angka-angka tersebut kita akan nyanyikan menjadi seperti ini ya Do La 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 Sol ya Do La La Sol Oke ketika nada dasar diturunkan tadi kan dari S ya S Do menjadi C Do Maka susunan yang kedua dengan nada dasar C sama dengan Do kita akan awali dari sini sebagai C jadi menyanyikan seperti ini Do La Fa Sol ya sekali lagi ya Do La Fa Sol Nah berarti kalau nada dasarnya naik ataupun turun maka otomatis ya nada dari angka-angka tersebut juga akan ikut naik atau turun ketika nada dasarnya naik maka semua angka-angka akan dinyanyikan naik ketika nada dasar turun maka semua angka-angka yang ada di dalam notasi tersebut juga akan ikut dinyanyikan turun cara yang kedua untuk menaik turunkan nada pada otomatangka adalah dengan transpos ataupun transposisi atau lebih akrab disebut sebagai modulasi ya teman-temannya kalau cara pertama adalah dengan merubah nada dasar ya tonnya kita ganti misal dari S tadi ya menjadi C kita turunkan ya itu kita lakukan di awal sementara modulasi ini adalah sebuah tanda di tengah-tengah lagu ya pada sebuah partitur yang menyatakan ataupun yang memerintahkan kita untuk mengganti nada dasar menjadi nada yang berbeda contohnya seperti ini ini adalah sebuah sesunan angka ataupun notasi dari sebuah lagu dengan nada dasar G sama dengan Do ya Do, Re, Mi pakai titik kemudian ada di sini ada tanda tanda modulasi di sini ya Mi sama dengan Do ya kemudian di sini angka satu, dua, tiga titik nah bagaimana cara menyanyikan angka-angka ini menyanyikan lagu ini setelah adanya modulasi dapat kita saksikan pada tayangan video berikut ini dari awal sudah ditentukan bahwa nada dasar notasi ini adalah G sama dengan Do Do menyanyikannya Do, Re, Mi ya kemudian di tengah lagu diberikan sebuah tanda modulasi di mana ya lagu ini yang dari nada dasar G sama dengan Do nada dasar berikutnya adalah dimulai dengan nada Mi Mi ini akan menjadi nada Do untuk lagu berikutnya Do maka menyanyikan angka setelah tanda modulasi adalah Do, Re, Mi nah oleh sebab itu keseluruhan menyanyikan notasi yang ada di atas adalah Do, Re, Mi Do, Re, Mi cara yang ketiga untuk menaik turunkan nada padul dan angka adalah dengan menggunakan tanda kromatik sering juga disebut sebagai tanda aksidental ataupun tanda aksiden tanda yang pertama disebut sebagai tanda kres ya sering disebut sebagai kres ataupun juga sering disebut sebagai sharp ya berfungsi untuk menaikkan nada satu semitone ataupun setengah laras ataupun setengah ketuk tanda yang kedua disebut sebagai mall ataupun sering disebut sebagai flat berfungsi untuk menurunkan nada satu semitone ataupun setengah laras ataupun setengah ketuk tanda yang ketiga dinamakan sebagai tanda bugar ya ataupun sering disebut sebagai tanda natural berfungsi mengembalikan nada ke nada semula ataupun ke nada awal penggunaannya lebih sering ke note balok walaupun pada note angka juga bisa digunakan angka satu jika dinaikkan satu semitone ataupun setengah laras ataupun setengah ketukan dia akan menjadi satu kres kemudian angka dua ketika diturunkan setengah laras dia akan menjadi angka dua mall penulisannya pada rod angka ada dengan angka satu dengan garis miring ke kanan pengucapannya ataupun pembacaannya menjadi di dari do menjadi di kalau naik setengah kemudian re turun setengah penulisannya adalah dengan angka dua garis miring ke sebelah kiri pengucapannya adalah ra re turun setengah menjadi ra angka dua dinaikkan setengah laras menjadi dua grace penulisannya di note angka adalah dengan dua garis miring ke sebelah kanan pengucapannya atau pembacaannya adalah ri kemudian angka tiga turun setengah laras menjadi tiga mall penulisannya di note angka adalah angka tiga dengan garis miring ke kiri pembacaannya pengucapannya adalah me sementara itu angka tiga ke angka empat ataupun dari me ya ke fa ini tidak bisa lagi dikenakan tanda kromatis karena jaraknya adalah satu semitone ataupun setengah laras ataupun setengah ketukan angka empat dinaikkan setengah laras menjadi empat grace penulisannya di note angka adalah dengan angka empat dengan garis miring ke sebelah kanan pengucapannya adalah v kemudian angka lima turun setengah laras adalah lima mall penulisannya di note angka adalah dengan angka lima garis miring ke sebelah kiri pembacaannya ataupun pengucapannya adalah sal angka lima dinaikkan setengah laras menjadi lima grace penulisannya di note angka adalah lima garis miring ke sebelah kanan pembacaannya pengucapannya adalah sal angka enam turun setengah laras ya la turun setengah laras menjadi enam mall penulisannya di note angka adalah angka enam dengan garis miring ke sebelah kiri dan pengucapannya adalah le angka enam ataupun angka la ataupun nada la ya ketika dinaikkan setengah laras menjadi enam烈 penulisannya cuma tangka adalah angka enam dengan garis miring ke sebelah kanan pengucapannya adalah angka tujuh ataupun nada la ataupun nada si ketika turun setengah laras menjadi tujuh mall penulisannya di note angka adalah dengan gara-angka tujuh dengan garis miring ke sebelah kiri pengucapannya adalah sa Sementara itu Si dan Do Di antaranya tidak bisa lagi Dikenakan tanda kromatis Karena jaraknya adalah Setengah laras Ataupun setengah bentuk Ataupun satu semiton Berarti dari Si ke Do Tinggi ya pakai titik Tidak bisa lagi dikenakan tanda kromatis Untuk lebih memperjelas Kita saksikan pada tayangan video berikut ini Terima kasih Demikian cara menikmurkan nada Pada not angka Terima kasih atas perhatiannya